Intro Peladan dari kehidupan pernikahan Rasulullah SAW Disebutkan disini Bahwa Rasulullah SAW yang pertama Kita lihat apa yang perlu kita contoh yang pertama Rasulullah SAW Banyak menghabiskan waktu bersama istrinya Dan berinteraksi dengan mereka setiap hari Banyak menghabiskan waktu dengan siapa? Istrinya Al-Ah Abu Shanum Kita mau tanya, jujur Waktu di kandang Karena beliau ini peternak ayam petelor Waktu bersama teman di studio Untuk ngemsi seperti ini Dan waktu bersama teman Andes inovasi Untuk meluangkan hobi kan Itu semuanya ketika diakumulasi Dibandingkan waktu Yang habis bersama istri Itu banyak mana? Jujur? Banyak sama istri SAW Ah serius? Iya Masa banyak sama istri? Iya jam 10 malam sampai 10 kan tidur Tidur Maksudnya habis banyak dengan istri Ini bukan tidur Tidur 8 jam 7 jam Tapi maksudnya berbincang dengan istri Keluar bersama istri Makan dengan istri Berdiskusi dengan istri Bercanda dengan istri Banyak mana? Insya Allah banyak istri SAW Masya Allah Barakallahu walaikum Ini keren ini ya Ini keren ini Nah maka sekarang kita lihat Menghabiskan waktu bersama istri Sekarang kita lihat Dari hadith Abdullah Ibn Abbas Yang hadith ini Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabrani Dalam Al-Mu'jam Al-Ausat Disebutkan oleh Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu ta'ala anha Yang artinya Setiap kali Rasulullah SAW Selesai dari Solat Fajar Maka Rasulullah duduk Di tempat solatnya Artinya selesai solat subuh ya Karena solatnya kan berjamaah Solat berjamaah di masjid Selesai solat subuh berjamaah Rasulullah tidak beranjak Dari tempatnya Untuk apa? Untuk berzikir Untuk memberikan tausia Untuk memberikan nasihat Kepada para sohabat Dan untuk membaca Zikir pagi Setelah semua itu selesai Rasulullah melakukan Solat sunnah syuruk Atau solat sunnah isyrak Begitu kan? Nah Setelah selesai dari semua itu Setelah Rasulullah SAW Selesai solat subuh Beliau SAW Duduk di tempat solatnya Sampai selesai zikirnya Kemudian sampai matahari terbit Selesai itu solat sunnah dua rokaat Kemudian apa yang Rasul lakukan? Coba lihat Pertama kali ketika membuka hari Apa yang Rasul lakukan? Setelah hadnya Allah selesai Solat subuh Zikir pagi Memberi nasihat kepada para sohabat Matahari terbit Rasulullah mengawali harinya Dengan mengunjungi istrinya Coba lihat Pertama yang Rasul lakukan Adalah mendatangi siapa? Istrinya Subhanallah Coba kita lihat Berarti bukan habis subuhan Terus cari ketan gitu gak ya? Masya Allah Nah ini untuk pemirsa ya Kami kalau pengajian subuh di pari Ini sebelum pulang Diajak makan ketan Diajak makan pecel pari Kelilek-kelilek Akhirnya pulang ke rumah itu setengah sembilan Baru pulang Ini khilafus sunnah ini Ini berbeda dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Nah maka kita bercerama begini Kita menyampaikan begini Ini juga untuk kita belajar bersama kan? Jadi nanti setelah kami cerama di pari Jangan diajak makan lagi ya Biarkan kami pulang langsung Menemui Tetap diajak Tetap diajak Maka sekarang kita lanjutkan Hadisnya Abdullah Ibn Abbas Kemudian setelah semua sholat selesai Zikir selesai Sholat sunnah setelah matahari terbit selesai Yang pertama Rasul lakukan Beliau akan mendatangi istri-istri beliau Sallallahu alaihi wasallam Radhiallahu ta'ala An hunna ajuma'in Jadi pertama kali keluar masjid Rasulullah mendatangi satu persatu rumah istrinya Satu persatu Menyapa mereka Menyapa ini kan Menanyakan bagaimana kabarnya Pagi ini ada Ya pagi ini Apa ada yang perlu diceritakan atau tidak Ada yang perlu saya belikan di luar atau tidak Karena zaman itu yang berbelanja siapa? Laki-laki Dan perempuan tinggal di rumah Mendatangi matangnya Artinya dari pasar Laki-laki yang membeli kebutuhan yang akan dimasak hari itu Diberikan kepada istri-istri memasak Jadi Rasulullah datang ke rumah istrinya Rasulullah menyapa mereka Rasulullah mendengarkan cerita mereka Kemudian Rasulullah mendoakan mereka Kemudian Beliau sallallahu alaihi wasallam Setelah semuanya selesai Baru kemudian Rasulullah tinggal di rumah Yang pada hari itu jatah istrinya Artinya tinggal di rumah istri Yang hari itu merupakan jatahnya Artinya Disini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengawali hari dengan apa? Menyapa? Menyapa istri Istri Subhanallah Alangkah bahagia ya Kalau istri kita seperti itu ya Jadi dia adalah prioritas awal hari Awal hari kita Kita prioritaskan untuk membahagiakan siapa? Istri Istri Karena apa? Kalau istri dia awal hari sudah bahagia Itu kebahagiaannya akan kebawa sampai malam Dan istri yang bahagia Itu konon katanya Membuka rezeki suami Betul tak? Wah ini Perlu ini Perlu apa? Perlu diteliti Di selami Maka itu ya Jadi Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di awal hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengawali harinya Dengan menyapa siapa? Menyapa istrinya Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Artinya disini Hal yang pertama kali dilakukan Rasulullah di pagi hari Adalah apa? Mengunjungi istrinya Kemudian Menyapa istrinya Kemudian mendengarkan cerita istrinya Kemudian mendoakan istrinya Dan membelikan sesuatu yang diperlukan oleh Oleh istrinya Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tidak pernah merasa Bahwa Rasulullah tidak ada di sampingnya Nah ini penting ini Jadi istri Rasulullah Tidak pernah sekalipun merasa Bahwa dia seakan-akan tidak punya suami Nah ini berat sekali ya Jadi artinya begini Apapun yang dibutuhkan oleh istri Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ada hadir di sampingnya Untuk melayani kebutuhan istri Bahkan dalam hadith Ibunda Aisyah Radhiallahu ta'ala anha Ketika Ibunda Aisyah radhiallahu ta'ala anha Ditanya Mengenai apa yang dilakukan Rasul Ketika Rasul di rumahmu Kan para sohabat Bahasa kerennya dalam tanda kutip Kepo ya Apa sih yang dilakukan Rasul Kalau Rasul di rumah kamu gitu loh Dan kita khawatir ini Kalau itu Yang ditanyakan oleh jamaah kita Kepada istri kita Nah Maksudnya Istrinya Ustaz Apa sih yang dilakukan oleh Ustaz Ketika Ustaz di rumah Wah bahaya ini Maksudnya bukan belajar ini Bisa-bisa Bukan belajar Tidur Kan rapot kalau begini kan Nah Tapi ketika itu ditanyakan oleh Ibunda Aisyah Ditanyakan kepada Ibunda Aisyah Oleh para sohabat Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Di rumahnya Dengerin jawabannya apa Rasulullah melayani keluarganya Melayani istrinya Masya Allah Artinya apa Rasulullah s.a.w. Senantiasa ada Untuk siapa Untuk Istrinya Nah kemudian Kalau kita melihat kehidupan kita saat ini Banyak diantara kita Yang menghabiskan waktu Berjam-jam Habis waktu Untuk ngobrol Yang tidak jelas dengan teman Pernah Sering Sering Jujur Sering Jujur Kalau malam Selesai studio Studio kan selesai Setengah 10 selesai Kemudian kita makan pecel Itu sampai jam berapa Sampai jam 11 Bagaimana tidak Ada duren disini Ada duren Masya Allah Artinya sekarang kita lihat Keadaan rumah tangga Rasulullah Dibandingkan dengan keadaan rumah tangga kita Pantes pemirsa Kenapa kemudian rumah tangga ini kurang menyenangkan Rumah tangga kita ini terasa kurang harmonis Rumah tangga kita ini terasa kurang 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 menyenangkan Kurang harmonis Kurang hangat Karena apa? Kita kurang menghabiskan waktu bersama istri Kita lebih Lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman Lebih banyak menghabiskan waktu untuk hobi kita Menghabiskan waktu untuk kesenangan kita Dibandingkan menghabiskan waktu bersama Istri kita Nah Nah sehingga disini lihat Banyak diantara kita yang menghabiskan waktu bersama temannya Sampai larut malam Akhirnya ketika mereka sampai di rumah Mereka sampai di rumah dalam keadaan lelah Dalam keadaan Capek Ketika istri mau cerita Saya mau cerita nih Ah besok aja Saya capek mau istirahat Besok ceritanya berbeda Lupa sudah Ketika istri besok pagi kita tanya Istriku Tadi malam mau cerita apa? Sudah lupa Nah kenapa? Karena terkadang perempuan itu Moodnya gak jelas kan? Kadang-kadang pengen cerita Kadang-kadang gak mau cerita Maka ketika dia mau cerita di malam hari Sementara posisi suami pulang Sudah dalam keadaan lelah Dia gak bisa melayani istri Untuk mendengarkan curhatan siapa? Istri dan hati-hati pemirsa Ketika istri anda tidak puas curhat Anda dengarkan Maka dia akan mencari tempat curhat yang lain Apa akhirnya? Status WA Kadang tangkepannya gini Bagaimana? Mas? Hmm Masya Allah Gimana-gimana? Sekali lagi Dia dipasang kamera Gimana? Mas gimana? Secara langsung gak bisa diulang Gak bisa diulang Jadi saya contohkan pemirsa ya Abu Shanu tadi mengatakan begini Ketika istrinya manggil gitu ya Mas Abu Shanu bilang gini Hah Halnya itu sambil Sambil merem gini Artinya ini sudah isyarat bahwa Saya gak siap mendengarkan curhatan Coba tanggu gitu ya Coba tanggu Nah maka repot ini kan Nah maka Yang pertama Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dimanapun anda berada Seni interaksi Rasulullah Yang pertama yang kita pelajari Rasulullah Membuka harinya Dengan mengunjungi siapa? Istrinya Rasulullah membuka harinya Dengan menyapa istrinya Rasulullah membuka harinya Dengan membantu istrinya Rasulullah membuka harinya Dengan mendoakan istrinya Mendengarkan cerita istrinya Membelikan sesuatu yang diperlukan oleh Istrinya Sallallahu alaihi wasallam Sekarang yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengunjungi para istri Dan mendengarkan apa yang mereka ceritakan Meskipun Rasulullah memiliki Banyak kewajiban yang lain Nah sekarang kalian dengarkan Rasulullah Mengkhususkan waktu Meluangkan waktu Untuk mendengarkan curhatan siapa? Istrinya Dalam keadaan Rasulullah sibuk luar biasa Artinya disini apa? Yang Rasulullah prioritaskan istri Atau kesibukan yang lain? Istri Jadi prioritas kita para suami Eh para suami di rumah Nah ini para suami di rumah Baru kita panggil satu-satu namanya? Perlu, perlu, perlu Jangan, jangan Ini para istri di rumah Ingat Prioritas anda ketika di rumah Tidak ada prioritas buka HP Tidak ada prioritas mendengarkan Televisi Atau menyaksikan televisi Itu bukan prioritas Ketika anda di rumah Prioritas anda adalah Istri Maka sekarang lihat Rasulullah s.a.w. Mengunjungi istrinya Dan mendengarkan Apa yang mereka ceritakan Meskipun Rasulullah Memiliki banyak kewajiban Dan kesibukan yang lain Sekarang kita ceritakan disini Suatu malam Ini dalam hadith Riwayat yang Sahih Riwayat Al-Imam Al-Bukhari Dan Al-Imam Muslim Dan saya harapkan nanti Setelah kita ceritakan ini Saya harapkan pemirsa Googling lah Browsing Cari di Google Hadith Tentang Ummu Zara' Ummu Zara'in Ummu Zara' Ini Ummu Zara' Nanti kita akan ceritakan Jadi Anda bisa bayangkan Kesabaran Rasulullah Mendengarkan cerita istri Yang kalau kita baca saja itu hadith Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Itu kita baca Menghabiskan waktu lebih dari satu jam Dan itu Rasul mendengarkan dari Ibunda Aisyah Tanpa sedikit pun Rasulullah menyanggah Bayangin Antum kuat Dengerin istri cerita Tanpa disanggah Selama satu jam Kuat Cerita satu jam Istri cerita satu jam Yang mungkin pemirsa Terkadang cerita istri Untuk para suami itu Tidak penting Betul tidak? Menurut kita Apa sih? Nanti saya bilang Tidak penting Yang di rumah marah Ternyata Masih termasuk Dalam golongan Suami-suami takut istri ya Dada Artinya begini Jarang sekali Di antara kita Seorang suami Yang telaten Yang sabar Yang mampu Mendengarkan ketika istri Bercerita Kenapa? Karena seakan-akan Dunia istri Itu seakan-akan Bukan Bukan dunia yang kita Tinggal di dalamnya Ini seakan-akan luar Planet Planet yang lain Alien Seakan-akan dia tinggal Di planet yang lain Sampai ketika Istri itu cerita Kita mikir Cerita Boy Bahkan kadang-kadang Kita dengerin itu Sambil garuk-garuk gini Sudah lama Tidak berhenti-berhenti Tapi Rasulullah S.A.W Kan harus dicontoh Eh dengerin Para suami Harus dicontoh Telaten Sabar Mendengarkan cerita istrinya Sekarang kita dengarkan Pada suatu malam Dalam hadith Riwayat Bukhari Muslim Pada suatu malam Ini disebutkan Di kolom komentar ini Wah Ustaz Istri berbinar-binar Ustaz Ya nanti kita balik ya Gantian Pada suatu malam Ibunda Aisyah R.A R.A Menceritakan kepada Rasulullah S.A Dengerin ya Yang pertama Ceritanya kapan? Malam Capek dah Rasulullah Itu yang saya maksud Artinya Kita mau cerita dulu ya Kesibukan Rasulullah Pernah suatu hari Fatima R.A Sayyidah Fatima Putri Rasulullah Itu mencari Rasulullah S.A Ke rumah Ibunda Aisyah Jadi dicari Di rumah Ibunda Aisyah Kapan Siti Fatima datang? Pada waktu duha Dan saat itu Rasulullah Tidak ada di rumah Ibunda Aisyah Mengatakan Wahai Fatima Kembalilah Menjelang adhan zuhur Karena biasanya Rasulullah Istirahat Qailula Kembali Ibunda Aisyah Kembali Fatima Ke rumah Ibunda Aisyah Untuk mencari Ayahnya Yaitu Rasulullah Menjelang adhan zuhur Apa yang terjadi? Siti Fatima Tidak mendapati Rasulullah Ibunda Aisyah Mengatakan Maaf Wahai Fatima Ayahmu Belum pulang Dhuha Tidak ada di rumah Zuhur Belum pulang Apa Ibunda Aisyah Katakan Kembalilah Wahai Fatima Setelah Solat Asar Biasanya Ayahmu Setelah Solat Asar Istirahat Di rumah Istrinya Kembali Siti Fatima Ke rumah Ibunda Aisyah Untuk mencari Ayahnya Setelah Solat Asar Ketemu Tidak ketemu Apa Ibunda Aisyah Katakan Wahai Fatima Ayahmu Belum pulang Karena Ibunda Aisyah Merasa segan Dengan Siti Fatima Maka Ibunda Aisyah Mengatakan Wahai Fatima Tenanglah Di rumahmu Apabila Ayahmu Datang Aku akan Katakan Bahwa engkau Ada perlu Dengannya Supaya Ayahmu Datang ke rumahmu Sudah Dan Anda tahu Jam berapa Rasulullah Datang ke rumah Siti Fatima Pas Tengah malam Artinya Sepanjang Hari Rasulullah Sibuk Dengan Memikirkan Umat Mendakwahkan Islam Memikirkan Tentang Baitul Mal Memikirkan Kondisi Umat Dan Rasul Baru pulang Menjelang Tengah malam Ini Menunjukkan Bagaimana Sibuknya Rasulullah Dan Antum Bisa bayangkan Mulai pagi Keluar Tengah malam Baru pulang Capeknya Seperti apa Pernah Coba seperti itu Dan banyak orang Ngatain orang Yang sering hadir Majelis ilmu Itu orang Nganggur Ini kan Ini repot juga Ini Yuk ngaji yuk Ntar ya Kalau waktunya kosong Yuk ngaji yuk Akhirnya seakan-akan Yang ngaji Ini pengangguran Aja kan Bagaimana Rasulullah Sibuk Rasulullah Seperti ini Dalam keadaan Seperti itu Dalam keadaan Lelah Seperti itu Ibunda Aisyah Bercerita Dan Rasulullah Mendengarkan ceritanya Dan dengan serius Bukan seperti kita Istri mau cerita Iya cerita saja Tapi suami gini Ketika istri cerita Suami gini Masa cerita Iya lanjutin Saya denger kok Tidak seperti itu Tidak bisa diulang Tidak bisa diulang Ini seperti berita ini kan Tidak bisa diulang Maka perhatikan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dengan sabar Dengan telaten Dan dengan tekun Dengan penuh konsentrasi Mendengarkan cerita Dari istrinya Padahal cerita yang akan Ibunda Aisyah Ceritakan Ini cerita Tentang Sebelas rumah tangga Sebelas rumah tangga Subhanallah Anto bayangnya ya Yang satu rumah tangga Yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah Itu menghabiskan waktu Kira-kira 15 menit Sampai 20 menit Kalau sebelas Satu Satu Katakanlah 10 menit lah Katakan 10 menit Kalau sebelas Seratus Seratus sepuluh menit Satu jam setengah lebih Itu Ibunda Aisyah Bercerita Dan Rasulullah Mendengarkan Subhanallah Anda mau tanya jujur Pernah tidak Antum dengerin Istri Antum cerita Sampai satu jam Dan Antum Telaten mendengarkan Pernah? Kalau cerita full Tidak pernah satu jam Kalau diskusi Oh sering Sering Masya Allah Tapi sambil nyetir Biasanya satu Sambil nyetir Iya biar gak ngantuk Enggak ngantuk Di rumah gitu loh Di rumah pernah Pernah Masya Allah Nah itu yang perlu kita contoh Pernah tapi gak sering Pernah tapi gak sering ya Nah sekarang lihat Pada suatu malam Anda akan dapati Yaitu Cerita tentang Sebelas orang wanita Yang berkumpul Dan berjanji Untuk menceritakan Semua rahasia Pernikahan mereka Satu sama lain Jadi Sebelas orang wanita Kumpul Dan sebelas ini semuanya Berjanji untuk menceritakan Rumah tangga Mereka satu dengan yang lain Tanpa rahasia Sebelas rumah tangga Sudah Setiap dari mereka Menggambarkan suami mereka Dan suami yang paling baik Adalah suaminya Ummu Zara'in Yang menggambarkan Kemurahan hati Yang menggambarkan Kebaikan hati Yang menggambarkan Kesabaran Yang menggambarkan Kasih sayang Itu suami yang terbaik Adalah suaminya siapa Ummu Ummu Zara'in Nah maka setelah Ibunda Aisyah Menceritakan semua kisah itu Maka Rasulullah Mendengarkannya dengan baik Kemudian Rasulullah S.A.W. Berkata Kepadaku Kata Ibunda Aisyah Wahai Aisyah Aku Bagimu Sebagaimana Abu Zara'in Kepada Ummu Zara'in Artinya Aku Kepadamun Seperti Baiknya Suaminya Ummu Zara'in Karena di dalam cerita tadi Suami yang terbaik Adalah suaminya siapa Ummu Zara'in Tapi sayangnya Dalam kisah ini Ternyata Ummu Zara'in Diceraikan oleh Abu Zara'in Maka Rasulullah Mengatakan Aku untuk Muwahai Aisyah Sebagaimana Abu Zara'in Kepada Ummu Zara'in Kecuali Aku tidak akan Menceraikan Masya Allah Artinya Pada poin yang kedua Rasulullah 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 Meluangkan Waktu Untuk duduk Bersama Istri Mendengar Apa yang ingin Disampaikan oleh Istri Nah Bukan duduk Bersama Handphone Bukan duduk Bersama Acara Televisi Debat Politik Setiap Selasa Malam Rabu Ini Kalau Mas Andes Bicara Mas Andes Kalau malam Duduk Sama Satpam Duduk Dengan Satpam Satpam Atau Istrinya Mas Satpam Bukan Jadi Main game Main game Habis waktunya Untuk game Nah Seperti ini Ini Bukan sesuatu Yang patut Dicontoh Karena Seharusnya Kita menghabiskan Waktu bersama Istri Duduk bersama Istri Supaya Istri puas Bercerita Kepada kita Karena kadang-kadang Istri itu Setelah kita Tinggalkan Seharian Dia itu Banyak sesuatu Yang Perlu diceritakan Anakmu Tadi begini Tadi di rumah Ada kejadian ini Tadi saya Masak ini Sifulan dari Anakmu Tidak mau makan Itu semuanya Perlu diceritakan Apabila kita Tidak punya Kesabaran Untuk mendengarkan Itu dari Istri kita Ini bahaya Ini salah satu Di antara Yang menjadikan Rumah tangga Kita tidak akan Menjadi rumah tangga Yang harmonis Nah Itu Yang kedua Jadi intinya Meluangkan Waktu Untuk Istri itu yang Dicontohkan Rasulullah Apabila memang Kita dalam keadaan Yang betul-betul Sibuk Maka Ikhtiarkan Usahakan Untuk bisa Menyapa istri Walaupun Walaupun lewat Smartphone Sekarang ada Whatsapp Ada SMS Bahkan yang Paling Melegakan Sekarang Bisa Kemudian Melalui Video Video call Nah itu Dua yang pertama Yang kita pelajari Dari interaksi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Istri-istrinya Yang pertama Rasulullah Mengawali hari Dengan Menyapa Siapa Istrinya Yang kedua Rasulullah Banyak Meluangkan Waktu Untuk Memuaskan Istri Bercerita Dan Rasulullah Sabar Untuk Mendengarkan Nah itu Yang dapat kami Sampai 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 Sampai